Ya, Anies Baswedan di depan para pendukungnya menyatakan negara jangan ikut campur urusan pilpres. Kalau negara ini intervensi berarti ini melecehkan rakyatnya sendiri. Oke, kita akan membahas bergerak hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung di studio Bang Gis Kalifah, Relawan Anies Baswedan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gis. Selamat pagi, Assalamualaikum. Masih ada semangat setelah kemarin? Sangat. Sangat, sangat. Oke. Inal Aydin, Warfaiz. Inal Aydin, Warfaiz juga Bang Gis. Kemudian juga ada Bang Masinton Pasar Ibu, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Masinton. Halo Bang. Mbak Rati, Mas Bayu, dan Pak Gis. Baik. Inal Aydin, Warfaizin. Mohon maaf, layar. Inal Aydin, Warfaizin. Oke. Baik, tapi saya mau ke Bang Gis dulu ya Bang Masinton. Ini kan banyak yang kita mendengarkan cuplikan dari pidato Anies Baswedan kemarin ya. Jangan sampai negara intervensi berarti negara sedang melecehkan rakyatnya. Nah, apakah yang dimaksud negara ini Presiden Jokowi Dodo? Karena sebagian besar kan banyak yang mengatakan Presiden Jokowi Dodo melakukan intervensi terkait Pilpres 2024. Apakah Pak Jokowi yang dimaksud Pak Anies? Dia tidak menyebut Pak Jokowi kan. Dia mengatakan negara. Jangan sampai berarti negara kan dengan berbagai institusi. Dan itu netral saja. Bahwa negara jangan melakukan intervensi. Biarkan Pilpres berjalan atas pilihan rakyat. Bedanya dengan yang dikatakan oleh Pramono Anung apa? Kan sama. Pada saat Pilpres 2014, Pramono Anung meminta agar SBY netral. Jadi, sama saja ini hal-hal yang normatif saja sebenarnya. Yang tidak sesuatu yang menjadi peringatan apa tidak. Tapi negara berarti Pak Anies merasakan ada ketidak netralan negara dalam Pilpres ini? Kalau kita lihat kemarin, bukan Pak Anies ya. Ini saya menerjemahkannya ya. Kalau institusi terutama. KPU kemarin kan keduanya kena peringatan sampai dua kali. Peringatan, lalu perangkatan keras terakhir kali. Kan itu sudah menandakan ada indikasi gitu loh. Sampai mendapatkan peringatan. Sebaiknya semua institusi negara memfasilitasi pemilu yang akan datang ini secara demokratis, fair play, biarkan rakyat memilih. Nah, indikasi-indikasi lain ada nggak Bang Gis? Soal Anda tadi menyimpulkan, bukan menyaratkan atau melihat bahwa... Ya, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Pramono Anung di 2014, meminta SBY netral, saya kira sama saja untuk sekarang meminta untuk Pak Jokowi netral. Bukan berarti ada indikasi negara turut campur? Belum ada. Tetapi kita meminta agar negara netral gitu loh. Jangan sampai ada intervensi. Oke, nah kalau pelahfalan negara diminta netral, kemudian tidak ada intervensi, itu kan pasti berangkat dari sesuatu. Nah, sesuatunya apa ini Bang? Kan sudah ada sebelum-sebelumnya, berkali-kali terjadi, misalkan, kalau contoh kasus ya, KPU yang sebelumnya itu kan mengalami tindakan hukum. Karena ada perlakuan terhadap calon tertentu. Kan begitu. Itu kan bukan lagi indikasi, itu fakta. Kita menginginkan di 2024 nanti tidak ada lagi hal-hal semacam itu. Bagus, tapi akhirnya banyak pihak yang berspekulasi mengenai pernyataan dari Anies Baswedan saat pidatonya kemarin. Negara tidak usah ikut campur dalam Pilpres 2024. Apakah ini juga terkait dengan Pak Jokowi mengundang enam partai politik pendukung pemerintah, tapi Nasdem sebagai partai pengusung dari Anies Baswedan tidak diundang gitu? Saya tidak tahu kalau sejauh itu. Akan tetapi, kalau kita lihat ke 2014, apa yang dikatakan Pramono Anung, dan langsung dilakukan juga oleh Pak ASB ya, sebaiknya memang seperti apa yang dilakukan oleh Pak ASB di 2014. Tidak bersikap apapun. Tapi ada enggak sih mungkin yang memang dirasakan Anies Baswedan, Pak Presiden Jokowi-Dodo tidak netral nih dalam Pilpres 2024 ini, sehingga perlu dikasih kode lah. Netral atau tidak netral nanti kita lihat pada saat perjalanan pemilu berlangsung, itu akan terlihat di sana. Kalau sekarang kan Pak Jokowi mengundang war polotoh yang tidak diundang Nasdem. Itu kan indikasi-indikasi terhadap partai. Jadi jelas ya, negara ini bukan Presiden Jokowi-Dodo yang dimaksud. Oke, saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan kemarin, dan juga penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bang Gies tadi? Jadi, apa yang perlu saya sampaikan itu, itu pidatonya Pak Anies itu pidatonya sangat bagus. Nah, jadi secara retorika, ya, itu kalau kita membaca artikel, ya, seperti itulah, kira-kira-kira, gitu, yang disajikan. Secara retorika sangat bagus. Gitu. Nah, mirip seperti kita kalau membaca artikel ataupun tesis-tesis tentang negara, demokrasi, dan pemilu, seperti itu. Jadi, apa yang disampaikan secara normatif, iya, seperti itu. Dan itu lagi, maka saya katakan tadi itu ya, sama seperti kita membaca buku, ya, mendengarkan pidato-pidato, ya. Nah, yang sesungguhnya kita menunggu tuh gagasan. Ketika bicara tadi gagasan, gagasan perubahan apa sih? Ternyata kan, ya, apa, kita nggak mendengar gitu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin. Ketika bicara tentang rekam jejak, rekam karya, dan rekam gagasan. Nah, jadi, maka saya katakan, apa, itu pidato, ya, bagus, tapi sejatinya sama seperti kita membaca artikel. Gitu, lah. Mengawang-awang. Nah, kira-kira, gitu, lah. Nah, kemudian tentang bagaimana, tentang merealisasi kesemakmuran, ya, nyayangi. Itu kita nggak mendengar itu gagasannya apa. Nah, kalau di Jakarta, Mpamak, seperti apa sih kesemakmuran yang sudah dilakukan, gitu, ya. Nah, ketika kita bicara tentang rekam jejak tadi, kesemakmuran di antara, Mpamak, Kondo Indah di Jakarta Selatan dengan yang di Cilincing, Jakarta Utara, kan, Pak, itu aja sudah berbeda, itu. Nah, begitu, apalagi, apa, kesemakmuran yang dimaksud dalam konteks keindonesia itu seperti apa. Apakah seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kan, konkret, ya. Bagaimana kesemakmuran itu akan dibangun dengan infrastruktur mengkonekkan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, bayangan kita kan tadinya akan seperti itu, pidato itu. Tapi kan ternyata nggak muncul tuh gagasannya. Maka saya katakan, itu sebagai sebuah retorika mirip seperti kita membaca artikel tentang negara demokrasi dan pemilu, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa periode jabatan itu diatur tegas dalam konstitusi kita. Kekuasaan itu, ya, limitatif. Dia cuma dua periode. Jabatan eksekutif itu baik presiden, kepala, dan juga jabatan kepala daerah, gubernur maupun bupati. Jadi, tanpa disebut pun, itu konstitusi kita memang sudah mengatur itu secara limitatif. Dua periode. Dia dibatasi. Bahwa kemudian, kekuasaan yang berganti, apa segala macam, orangnya yang berganti. Kalau prinsip dalam kekuasaan itu adalah, arus utamanya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Jadi, nggak ada sesuatu yang baru sebenarnya. Itu yang saya katakan. Kita seperti membaca artikel dari pidato yang disiapkan secara baik, ya. Nah, kemudian, apa, dengan stand-up pidato di situ, nah, kita seperti mendengar dan orang membaca artikel, seperti itu. Oke, baik. Bang, kalau misalnya kita soal pidato, seperti membaca artikel. Sebentar ya, kalau itu nanti kita bahas juga dengan Bang Geis. Tapi ketika pernyataan Pak Anies menyebutkan bahwa negara harus netral. Tidak boleh intervensi ataupun campur tangan, gitu, dalam pilpres, gitu. Bagi Anda, dengan Partai Pendukung Kekuasaan saat ini, ada makna tertentu nggak yang dibaca oleh Bang Masinton di sini? Negara harus netral? Yang dalam konteks apa itu? Kalau penyelenggaraan pemilu, ya, penyelenggaraan pemilu, itu kan sudah jelas. Diselenggarakan oleh satu komisi, satu badan yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Dan itu memang lembaga yang netral. Tapi, negara kalau di luar pemilu, ya, harus memiliki keberpihakan. Kebijakan negara itu kan bentuk keberpihakan terhadap rakyat. Gitu loh. Nah, negara netral, negara ya, negara netral, memang konstitusi kita sudah mengatur netralitas negara. Nah, yaitu, kalau kita baca di pasal 22, ya, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi, itu salah satu, apa, konsepsi dasar negara demokrasi, agar pemilu itu bisa diselenggarakan secara independen, mandiri, jujur, adil, dan demokratis. Maka, penyelenggarannya, ya, itu adalah satu komisi yang diisi di luar elemen pemerintahan. Seperti itu. Oke, baik. Baik, kita break ya. Nanti saya tanya juga ke Bang Gies, itu soal pidato artikel gitu. Yang kedua adalah, memang negara memang sudah, mekanismenya memang sudah harusnya terlalu tadi, Bang Masituan sudah menjelaskan ya, soal detail-detailnya. Sesaat lagi, dan apa kabar Indonesia pagi.